Ketua Umum DPP Partai Perindo Hari Tanu Sudibio bersama caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Partai Perindo Angela Herliani Tanu Sudibio menyapa warga Kalidami Kota Surabaya. Di Kalidami HT dan Angela berbagi makanan gratis dari pelaku UMKM binaan Partai Perindo dan juga pengobatan gratis. Warga RW10 Kalidami Surabaya menyambut meriah kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibio bersama caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Angela Herliani Tanu Sudibio. Kedekatan keduanya dengan masyarakat terlihat saat Partai Perindo menggelar pembagian makanan dan pengobatan gratis. HT meyakinkan masyarakat bahwa Partai Perindo selalu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat kecil. Hal ini dibuktikan dengan melibatkannya para pelaku UMKM binaan Partai Perindo dalam berbagi makanan gratis. Jadi Partai Perindo itu fokus untuk berjuang mengentaskan rakyat kecil secepat-cepatnya melalui kebijakan. Kebijakan itu ranahnya anggota dewan, pelaksanaan makanya kita juga kalau punya kursi yang cukup di anggota dewan kita akan berjuang supaya kader kita di eksekutif. Saya kira banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan. Tadi ada ekopat yang dikembangkan oleh UMKM di RW10. Ini adalah bentuk ekonomi kreatif yang kalau kita bina dengan branding, dengan packaging, dan lain sebagainya. Ada added value yang bisa ditingkatkan sehingga nilainya bisa makin meningkat dan harapannya bisa semakin mesejahterakan masyarakat di RW10. Partai Perindo yang mendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahput akan terus turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan program prorakyat untuk Indonesia Sejahtera. Dari Surabaya, Jawa Timur, Maria Elisabeth dan Ganang Nunggroho, AINews melaporkan. Terima kasih.